engkau kalau sudah mau beri, gak ada yang bisa menjegah kalau engkau mau tidak memberi, tidak ada yang bisa memberi tidak ada yang bisa menolak semua ketetapan engkau ya roh, kekayaan yang saya memiliki, kekuatan yang saya miliki tidak akan bermanfaat di sisi engkau nanti jadi ini menjaga iman kalau orang yakin, baca ini dengan faham, maka hidupnya tenang dulu Sayyidina Anas bin Malik ini, beliau r.a. sahabat Nabi bilang saya ini khidmat, saya melayan Nabi 10 tahun gak pernah Nabi itu ngomong, kok kamu bikinnya begini, kenapa gak begitu gak pernah Nabi ngomong, kenapa kamu gak bikin begini gak pernah Nabi, 10 tahun gak pernah marahin pembantunya dalam ruwet Toba Roni, kata Anas bin Malik apa rahasia Nabi itu tenang, tetap tenang jadi suatu ketika kata Sayyidina Anas bin Malik saya ini bawa piring, atau semisalnya nampan, piring, dari tanah liat tembikar ketika saya lagi bawa, pecah saya bawa, pecah biasa, istri mah, istri Nabi salah satu aja, gak tau yang mana satu pokoknya salah satu istri Nabi marah-marah gimana sih, marah-marah biasa kan, namun juga istri gitu ya piringnya atau perabotnya pecah itu marah-marah Nabi itu santai aja kata Nabi mah, mah, biarin aja mah, tuh artinya, biarkan, biarkan, bahasa Arab laukut dirolakana kunci tenangnya Nabi, kata Nabi kalau sudah ditakdirkan, bakal terjadi jadi gak ada ceritanya kesel, apa biasa aja kata Nabi laukut dirolakana kalau sudah ditakdirkan pasti terjadi, udah gak usah marah-marah biasa aja, biasa ini Nabi itu jadi kunci tenang dalam hidup itu ya ini Allah malamannya yakin dengan takdirnya Allah SWT selesai masalah ini kan gak usah marah-marah macam-macam biasa saja kalau udah takdirnya pasti terjadi ini mobil rusak lagi rusak lagi misalnya biasa aja laukut dirolakana ini motor kok ngadat lagi ngadat lagi kalau itu udah ditakdirkan udah terjadi biasa saja nah ini kuncinya Allah malamannya itu terus